Teknologi, saya rasa teman-teman mahasiswa harusnya lebih paham juga Bahwa sekarang sudah ada namanya CGPT ya CGPT adalah baru versi beta guys Itu versi beta dan sudah seperti itu Dengan CGPT saya bisa cari tentang apapun, betul ya Bahkan Anda buat makalah pakai CGPT bisa kan Anda mau pernyataan cinta Sorry, saya pakai gaya-gaya melili yang ngomongnya ya Kan ini untuk audience masis mungkin lebih banyak Misalnya maaf namanya Anda siapa? Rahmatia, saya bisa bilang sama CGPT tolong buatkan surat cinta buat rahmatia Jangan bikinkan surat cinta kan begitu Dengan sangat indahnya Kenapa? Nah AI itu adalah satu sistem Saya kasih penjelasan dulu AI itu konsepnya adalah Di dalam otaknya Anda Ada synapse, ada neuron, ada dendrite, ada macam-macam Akson Inilah yang membuat kita bereaksi dalam bentuk pulse listrik Terhadap sesuatu, merespon sesuatu secara logik dan rasional Bahkan kadang-kadang irasional Ya misalnya kayak cinta, cindolok natape Maksudnya apa? Konsep otak kita ini terkaitnya Akson lender dan kawan-kawan itu Itu bentuk pulse di analogikan ke dalam komputasi matematik Dimana komputasi matematik itu kita masukkan ke Ya dalam hal ini komputer Ke HP yang sudah punya prosesor computation unitnya Untuk melakukan respon layaknya otak Makanya namanya artificial intelligence Kecerdasan, rasio, action, logic, dan lain-lain itu Dituangkan ke dalam HP, ke laptop, kemanapun Makanya dia jadi seperti itu Terus kenapa jadi cerdas banget Pak? Kenapa dia nggak bisa lupa? Anda saya kenalan dengan ini Tadi namanya siapa? Saya udah lupa Ya kan? Kalau dia nggak pernah lupa Sekali dia pernah lihat, dia udah kan ingat terus Nah, kenapa jadi seperti itu? Dengan teknologi IC yang semakin bagus Semakin lama, makin kecil, makin kecil Dan kapasiti makin besar Jadi memungkinkan memang Komputer akan memimik persis otak manusia Nah otak manusia kan ada long term memory, short term memory Dia bahkan bisa long term memory-nya lebih besar kapasitinya gitu loh Karena dia tidak pernah lupa Dan dia bisa melihat pola yang Bahkan manusia sendiri pun tidak lihat gitu pola Itulah dia yang makin cerdas Makin banyak informasi, makin banyak informasi Makan dia semakin cerdas Makin cerdas, makin besar Kenapa di AI itu ada namanya unsupervised learning Oke, balik ke pertanyaan Anda Apa yang bisa dilakukan dengan pendidikan? Banyak Banyak banget Saya pernah ajak tentang di pendidikan itu Bagaimana memanfaatkan AI untuk tutorial Saya bisa jelaskan two sigma tail problems Sayangnya saya tidak punya powerpoint Saya coba bayangkan ada distribusi normal Two sigma tail problems Kalau satu sumbu nyata adalah pemahaman Satu sumbu berapa orang yang bisa disasar Kalau saya ngajar top Dosen ngajar top menyampaikan Maka itu sigma problemnya banyak yang tidak paham Paling 10% yang paham 90% yang tidak paham Atau ngantuk malah Dan tingkat understandingnya pasti sangat kecil Betul kan? Nah, kalau saya menggunakan visual Multimedia Nah, bertambah Kalau saya menambahkan tutorial Selain setelah saya ngajar teori Ada tutor yang ikut membantu Help dalam skill fullnya Maka dia punya understanding menjadi 90% Dan sasaran rayak yang mau menjadi paham juga Yang lebih tinggi The problem is Hey, kami ini dosen punya waktu juga Kami butuh hidup juga kan Emangnya kami mau Ada tridharma perguruan tinggi setelah ngajar Mau periksa apa Tugas Mau ngasih ini Kami harus kasih tutorial lagi dan lain-lain Emangnya kami punya waktu Maka tutorial siapa yang ambil alih? Artificial intelligence Nah, seperti itu Makanya ke depan Saya sudah pernah Coba sih Soal-soal itu artificial intelligence yang buat Yang periksa juga tugasannya artificial intelligence Artinya apa? Saya banyak waktu untuk mengembangkan RPS saya Saya banyak waktu untuk mengembangkan modul saya Karena proses periksa dan lain-lainnya AI semua yang periksa Dan tidak mungkin ada kong kali kong Hmm AI tidak kenal Sogok menyogok AI tidak mengenal Anaknya siapa Anaknya si itu No Langsung dia hantam Sesuai dengan Dia logik Oke Nah, itulah sebabnya Dengan AI Maka dunia pendidikan ini Kita bisa akan transformasi dengan baik Masalah waktu aja Anda lihat aja nanti Akan mengubah Karena waktu dekat kok Akan terjadi perubahan itu Ya, akan mengubah dunia Cuman Kita harus kontrol Jangan sampai dia mengubah dunia Dengan cara yang tidak baik Oke Kita harus tetap pegang kontrol dia Banyak sekali teknologi AI Yang saya bisa kasih contoh Mulai zamannya Waktu Kalau saya nggak salah AFP ya Saya nggak tahu Microsoft yang melakukan Dia masukkan AI Tanpa kontrol Menyodot data Akhirnya apa Dia bikin bahasa sendiri Setelah ditanya Kenapa kamu bikin bahasa itu Semua bahasa di dunia ini Bahasa manusia Tidak ada yang efektif Maka saya bikin bahasa sendiri Maka tetap harus di Kontrol Dan jauh lebih penting adalah Digital literacy dari pengguna Jangan cuma use it Tapi paham filosofinya itu AI ngapain Nah, makanya responsibility Makanya di AI itu Ada yang namanya Responsible AI Ada namanya AI etik Dan lain-lain Makanya kita orang-orang AI Itu dulu yang kita pegang Sebelum kita mendesain Suatu AI Jangan sampai AI yang kita ciptakan Tidak etik Tidak responsibility Gampang Nodingnya Tapi AI itu ngapain Nanti kita tidak tahu Apakah dia akan mengumadu Nah, pasti Apa sih sekarang Teknologi yang tidak kayak AI Ada Hampir semua lari ke AI kan Anda filter aja tuh Foto Makanya bukan AI tuh Ngaku aja lah Anda kalau foto Atau pakai filter supaya wajah jadi smooth Jadi lebih muda Jadi Jadi K-pop K-pop gitu Ya kan Itu kan AI semua pak Dengan cara adalah Manusia-manusia yang di bidang AI itu Profesor-profesor di bidang AI itu Ya, bertanggung jawab penuh dengan AI nya Itu cara kontrol Yang kedua adalah kebijakan pemerintah Hati-hati Pemerintah harus membatasi juga Itulah gunanya kita ada Kominfo Ya kan Ada Manristek Dan teknologi Ya itu memberikan kebijakan Bahwa AI yang Anda boleh Loh, contohnya klon Klon kan ada kebijakan dunia Bahwa tidak boleh mengklon manusia kan Ya termasuk kebijakan itu Siapa bilang tidak bisa dibuat Bisa Dan jauh lebih penting adalah Mari kita memanusiakan Even the Apa namanya Inventor-inventor Termasuk saya sendiri Itu harus punya mental set Ethic Nah makanya Kalau pendanaan-pendanaan Dilihat dulu Dia mau bikin apa nih Untuk kemaslahatan yang baik Goodness-nya atau badness-nya itu Seberapa besar Ya Jangan sampai lebih banyak muda rotnya Teknologi yang diciptakan Jangan dikasih dana Kan begitu Nah itulah gunanya Kita lihat Ada sisi negatifnya Kalau teknologi itu diciptakan Nah kami kan Jangan bisa buat apa-apa Kalau tidak ada pendanaan Ya beda Kayak mas Elon Elon kan punya segala-galanya Nah itu ngeri itu Mark Zuckerberg Kalau mau bikin Dia kan sudah punya pendanaan Nah itu ngeri itu Jadi controllingnya ya Pertama Etik dari inventor itu sendiri Yang kedua adalah Ya pemerintah bisa Apa namanya Memberikan regulasi Ya Sejauh mana yang boleh dilakukan Nah mungkin begitu Jadi Saya itu di dunia komputer sudah lama Sudah lama sekali Saya saja waktu Tahun 98 Lanjut itu Di S2 di Jepang Itu Jinko Cino Bahasa Jepannya Jinko Cino Pembuatan itu sudah Sudah dikenal di bidang Ilmu komputer Dan itu Apa namanya Suatu kemungkinan Yang kita sudah percaya dari awal Itu akan Akan ini Akan Akan Merubah dunia Dari Industri Komputerisasi menjadi Industri yang Berbasis pada Teknologi AI Kenapa belakang baru Bisa Begitu marah Sekali Itu karena dari Aspek teknologi Sudah mulai murah Sudah mulai murah Jadi dulu Dulu kan itu Pengolahan Visual Digital Atau Komputer Grafik Itu kan ini Agak susah untuk Teknologinya sudah ada Secara Kelakuan lunanya Sudah ada Tetapi Pada saat Pada waktu itu Apa namanya Teknologi tersebut Mahal harganya Terutama dari Sisi hardware Di satu sisi Ada juga hardware Dari asli hardware Tersedia lengkap Seperti bisa Paralelisasi Dan sebagainya Tetapi Dari sisi software Juga Tidak bisa mengikuti Nah saat ini Itu kedua Aspek Kedua aspek Di sini Maksudnya adalah Software Dan hardware Itu sudah Disesaling Beriringan Saling Bergantian Berlomba-lomba Dalam Pensi-pensi Teknologi Teknologi baru Nah ini Teknologi AI Itu Sebenarnya Bukan untuk Maret Beli kalangan Masjid Saya Terlalu Dunia Bisnis Itu Bisnis Intelligence Itu Sudah Digarap Dari Dunia Perbankan Dan teknologi Financial Teknologi Itu juga Yang memberi Kemudahan-kemudahan Seperti ada IRIS IRIS Kalau Di luar negeri Kan banyak sekali Jenis Seperti IDPi Dan sebagainya Nah seperti itu Perkembangan Jadi Teknologinya Semakin murah Dan dapat Dijangkau Dan Variasinya Sudah banyak sekali Jenisnya Sehingga Marah lah kita Di Indonesia Khususnya Di bidang Apa namanya Pembelajaran Khususnya pada Maksudnya Seperti itu Ya Dampaknya pada Secara umum itu AI itu Seperti yang saya Sampaikan tadi Adalah Kediscayaan Semua transfer Luar Tidak bisa Dihindari Karena Ini menyangkut Teknologi Teknologi Seperti itu Jadi seperti dulu Waktu zaman Teknologi Mesin uap Perlu menjadi Mesin diesel Atau Dari mesin diesel Menjadi Barah elektronik Yang Sifatnya Computer Itu mekanik Menjadi Elektronik Itu kan Perubahannya Besar sekali Sama halnya Dengan dari Bending menjadi Mobil Banyak Dulu orang Orang Itu banyak Sekali Orang-orang Zaman kita Dulu orang Tuh kita Mungkin tidak Kita dapat Saja tidak Dapat Itu ya Merubah Bending menjadi Mobil itu Banyak sekali Tantangannya Dan Apa namanya Resistensinya Macam-macam Alasannya Nanti hilang Apa namanya Pekerjaan Yang Perbaik Taki kuda Pekerjaan Yang Pusir kuda Pusir kuda Atau Pusir bendi Dan sebagainya Tetapi Di satu sisi Yang hilang Pembelah Pekerjaan Tetapi Di satu sisi Lain juga Apa namanya Tercipta Pekerjaan Pekerjaan Seperti Montir Ahli mesin Dan Serta Ahli Distrik Dan sebagainya Sama dengan Teknologi Revolusi Industri 4.0 Ini Yang membawa Kita ke Masyarakat 5.0 Dan itu Tidak bisa Dihindari Dan Salah satunya Itu ya Kita harus Beradaptasi Seperti itu Ya jadi Sekali lagi Kecerdasan Buatan Dari namanya Kecerdasan Buatan Kecerdasannya Dibuat Dari mana Dibuat Dari Proses Pembelajaran Jadi Memintarkan Mencerdaskan Computer itu Berasal dari Pengetahuan-pengetahuan Yang disusul Berdasarkan Informasi Yang diberikan Oleh Sam pengatur Sam pengatur Disini Dalam hal ini Manusia Seperti itu Dan Proses Mencerdaskan Itu sudah banyak Jalan yang ada Menggunakan Sistem pakar Sistem ini Dan seterus Satu-satunya Juga adalah Soft computing Menggunakan AI Jadi Kalau Misalnya Supaya tidak Menjadi Bunggara Ya Menggunakan AI Itu Dengan Setidak Mungkin Karena Kalau tidak Dengan Setidak Hasilnya Di 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 Frame AI Yang kita Punya Yang sudah Kita Beri Proses Pembelajaran Ya Hasilnya Berbeda-beda Seperti itu Saya Yang pernah Menunjukkan Kemahasiswa Waktu Kuliah Metodologi Penelitian Ditunjukkan Apa Di Tolong Berikan Informasi Lima Referensi Daftar Pustaka Berkaitan dengan Smart Farming Atau Pertanian Cerdas Minimal 20 Referensi Itu semua 20 referensi Cek Begitu Begitu Pas selesai 20 Saya cek Satu-satu Arti Apa Jurnal Atau Informasi Makalah Atau Paper Yang Diminformasikan Itu Tidak Ada Tidak Exist Jadi Dia Mengarang-arang Karena Likluan Sebelumnya Atau Pemanjara Sebelumnya Itu Kita Sudah Sudah Lati Bahwa Kalau Berkaitan Dengan Farming Farming Yang berkait Dengan Metafors Itu Namanya Armin Selalu Muncul Kombinasinya Macam-macam Di situ Dan Publikasinya Sering Di Springer Elsevier Dan Sebagainya Dan Begitu Pas selesai Informasi Seperti itu Algoritma AI Dia Memang Kreatif Sendiri Padahal Itu Tidak Benar Tidak Ada Pustaka